Siap pemirsa penjabat Wali Kota Jambi, Sri Perwaningsing, mendampingi sekta Provinsi Jambi, melakukan peninjauan pelaksanaan pilkada di Kota Jambi. Dari hasil peninjauan pelaksanaan pilkada di Kota Jambi, berjalan dekat abad dan lancah. Salah satu TPS yang dikunjungi oleh PJ Wali Kota Jambi dan Forkopimda adalah TPS 01 yang berada di Klenteng Hokkentong, di Kelurahan Telang Jauh, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi. PJ Wali Kota Jambi mengatakan, dari hasil pantauan pelaksanaan pilkada di Kota Jambi, berlangsung dengan aman dan lancah. PJ Wali Kota optimis pelaksanaan tingkat partisipasi masyarakat pada pilkada tahun ini mencapai 90 persen, bagi tingginya antusias masyarakat dalam menyeluruhkan hak suaranya. Sri Perwaningsing berharap pilkada tahun ini benar-benar berjalan aman dan lancar, tentunya juga menghasilkan pimpinan yang sesuai dengan keinginan dari masyarakat baik itu gubernur dan wakil gubernur, dan wali kota dan wakil wali kota. Jambi, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Sekda Provinsi Jambi, bahwa Pemerintah Kota Jambi bersama Pemimpinan Kota Jambi hari ini juga mengunjungi 3 titik DPS-DPS yang ada di Kota Jambi. Jadi dari 3 titik DPS tersebut, Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, kondusif, dan prosentase kehadiran masyarakat tadi jam 10 sudah ada yang 40 persen, jam 11 tadi ada yang 60 persen, dan kita harapkan target gubernur untuk kepesertaan atau partisipasi masyarakat ini 90 persen bisa terpenuhi, sementara target dari KPU 86 persen mudah-mudahan juga bisa terpenuhi. Saya rasa seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur, Pemerintah Kota Jambi bersama-sama dengan Pemimpinan Kota Jambi, selama 3 bulan ini mengawal persiapan dan sampai keinginan hari ini penyelenggaraan untuk pesan, jalan dengan lancar, atas kerjasama, dan saya mengucapkan apresiasi terima kasih kepada penyelenggara pemilu Kota Jambi, KPU Kota Jambi dan kawasan Kota Jambi yang sudah mengumumandani pelaksanaan atau penyelenggaraan pil kada selutar di Kota Jambi ini, dan seluruh korpor pindah Kota Jambi kami juga sampaikan terima kasih atas kebersamaan kita semuanya, pil kada Kota Jambi bisa berjalan dengan aman, lancar, dan kondusif. Selesai hari ini, masih ada tahapan selanjutnya yaitu penghitungan suara, dan sekali lagi saya berharap dalam penghitungan suara nanti, siapapun yang menang kita harus berhormati bersama, karena inilah hasil dari pilihan saya. Dan pada seluruh penyelenggara pemilu maupun pemerintah Kota Jambi dan seluruh korpor pindah Kota Jambi, tentu tetap harus mengawal dan memantau sampai dengan nanti terpilihnya para kepala daerah yang boleh dikirimkan berdasarkan pil kada yang kita lakukan hari ini. Begitu ya.